Itu pertanyaan saya, maksudnya itu jawaban dapak dari ma'am dan dapak gitu. Katanya gitu tidak perlu, jadi berarti surat-suara yang dari Indonesia misalnya 4 ribu, itu berarti masih ada buat kita. Mama-mama kita juga terdaftar di KJRI. Kita disini bukan kewiliran. Oh, kita disini punya paspor, kita masuk disini melalui apa? TJPKI. Jadi kita disini maaf, mungkin Bapak ini ya yang kasih pertanyaan kepada saya siang tadi. Kenapa kamu tidak daftar aja? Jawaban saya, saya sudah daftar tapi tidak ada surat yang dirayangkan datang ke rumah kita. Saya ingat saja Bapak. Dan pertanyaan saya tolong bapak, kenapa tadi siang semuanya semuanya, semuanya semuanya, 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 pulang. Banyak yang nangis pulang. Banyak yang nangis terisak-isak, saya sholat ini di telpon lagi. Mbak tolongin saya, saya nggak bisa nyoblos. Saya balik lagi ke sini. Enggak, masalahnya ini, Pak, penduduk kita kan banyak di Hongkong. Nih, peningkatnya terbatas. Dan juga kita kan antri banyak, terus ditambah lagi cuaca yang nggak memadai. Tadi juga ibu, jangan ketir aja di luar pada ribuan masyarakat Indonesia yang mengantri. Tidak berdoli. Tapi kita tidak boleh masuk. Tidak boleh masuk. Sedangkan di dalam kosong sama sekali. Sampai masjid. Silakan. Bapak, Bapak. Kenapa kamu tidak daftar? Pertanyaan, Bapak. Jawaban saya, saya sudah daftar. Tapi tidak ada surat dilayangkan ke daftar. Karena surat suaranya disimpan. Iya, ada. Teman saya ada video. Aku di atas. Jangan jublos belum. Bener. Sumpu dulu-sumpu dulu. Sima ini sudah nyoblos, cuman dia itu pampu kita yang masih belum. Tidak tanya, kalau tidak bilang, tidak bisa maaf. Makanya, saya merobos, bu. Kalau di dalam, cuman aku tidak bisa lewat suara. Tapi di dalam, saya nanti dari jambah. Ini, aku suruh perkepet apa, salahannya. Dia, aku suruh perkepet. Dia, aku suruh perkepet. Dia, aku suruh perkepet. Itu kan hanya bisa di atas. Kita lihat kesiapan dari PPN. Ternyata PPN sudah menutup jam 7.15. Sementara, komputer sudah di atas. Jadi, tadi kita sudah diputuskan bahwa kita sudah menutup jam 7 lewat jam 7.15. Jadi, kalau di dalam langsung melihat PPN yang belum siap, otomatis kita tidak bisa mengakmodir masyarakat yang menunjukkan joblos tersebut. Oke, boleh bertanya, Pak? Maaf. Saya mau tanya. Oke, sekarang jam 7 sudah ditutup. Kita tidak boleh nyoblos. Sudah kehabisan waktu. Terus siang tadi, waktu jam untuk kita bisa mengeluarkan suara. Sedangkan di dalam, ruangan itu masih kosong sama sekali. Banyak petugasnya yang masih nganggur, tidak melayani kita. Sedangkan petugasnya pada duduk dianya menunggu kita, supaya memproses kita. Tapi otomatis kita yang ngantri di luar sana ditahan, tidak boleh masuk ke tempat luar. Tolong dijawab juga. Karena apa sebabnya? Tolong dijawab. Itu aja. Apa menunggu kita semuanya, habis waktu suruh pulang golput, tidak boleh nyoblos. Itu satu. Yang kedua, saya paka minah sampai jam 7 berapa? Trat jam 7, 30 menit. 15, 15. 17, 14. Sedangkan di luar fasting, itu tertulisnya. Jam 7 sampai jam 11 menurut。 Misalnya, kakak sebagai bawah lu, ya, kakak sebagai bawah lu, ada suara, misalnya ada 2.000 suara suara. Kami disini sudah mencoblos. Terakhir itu sudah ditutup. Karena wartanya sudah menarik, berarti kita tidak boleh mencoblos. Kita juga punya hak suara untuk mencoblos. Kita warga Indonesia bisa. yang pulang aja banyak saya sholat tapi dipanggil suruh ke sini cuma satu sekarang enggak boleh mesjid ingat ya Pak cuma satu kecurangan tidak bisa menang saya juga punya hak untuk mencoblos kami ngantri siang pun dari sampai malam tadi ibu tadi ada ibu siapa yang bilang jangan pakai baju Jokowi kita disini enggak ada Jokowi enggak ada Prabowo untuk memilih untuk menyebabkan banyak karena kita enggak